Intro Halo sobat sobat semua Kembali lagi bersama saya di channel ini Disini ada 1 unit TV merek Panasonic Dengan seri TH48AX670S Yang pastinya rusak ya Nah kondisinya seperti ini Blinking 1x Ini kita hidupkan Hijau kedip-kedip Langsung protect 1x Nah jika kita matikan kembali Hidupkan kembali Hasilnya akan tetap sama Blink-kedip protect 1x Nah sekarang kita coba cek untuk Tegangan-tegangan pada Power supply TV Panasonic ini Nah ini dia untuk dalamannya Ini modul power supply Dan ini untuk modul motherboardnya Ini jenis Panasonic-Panasonic asli Motherboardnya masih tersusun rapi Nah ini untuk supplynya ini Ini untuk blok regulator Atau primer Luar garis putih ini Sekunder Ini trafonya ada 2 biji Output dari primer ke sekunder Salah satunya untuk inverter Dan tegangan Yang biasanya 12V Dan standby Ini trafo Auto voltage Nah disini kita akan melakukan Pengecekan tegangan Dan berpacu pada Indikator Karena Panasonic ini Tergolong Salah satu TV Raja Protect Jadi untuk mencari Kerusakan pada bagian bloknya Terkadang kita akan kesusahan Jadi kita akan melakukan Pengukuran Sekalian berpacu pada Indikator Ini akan saya hidupkan Kita ukur untuk auto voltage Voltagenya pas dia warna Ijau Naik 380 Yang normalnya Dia 390V Ini saya hidupkan kembali Pake tombol Hijau Kedip-kedip 391V Naik Berarti disini Normal Ketika dia protect Dia akan turun kembali Menjadi 290V Perhatikan Multitester saya Nah disini Jelasnya Untuk Pegangan Stirmay nya Pasti normal 22V 20V Ini ada beberapa dioda Dan mosfet Yang perlu kita lakukan itu Pas pengukuran tegangan Saat Saat Indikator Menyala hijau Karena hanya sekejap saja Dia langsung protect Kedip Satu kali Apakah ada tegangan Yang Tidak keluar Naik 15V 15V Indikator hijau Kita bandingkan dia Saat protect Ini aturannya naik Keluar Keluar Turun 15V Normal Sekarang kita matikan dulu Sebenarnya untuk panasonic ini Dan jenis-jenis sonic Kita perlu menghafal Kode kedip Blinking nya Pada saat Merah berkedip-kedip Berapa kali Blinking Yang ini tadi Satu kali Kedip Menurut Panduan Kode kedip TV panasonic Blinking Satu kali Itu Bisa Bisa jadi Bermasalah Pada Inverter Atau lampu Nah sekarang Kita akan Langsung lumpuhkan dulu Pada protect Lampunya Ini saya buka dulu Nah disini Kita Kita lihat Untuk bagian inverternya Output inverter Untuk Plus Min Lampu Nah ini dia Untuk Output inverter Ke lampu Ini plus nya Dan Min nya ada 1,2,3,4,5,6 Nah ini Kita satukan Terlebih dahulu Untuk Min Lampu Backlag nya Karena terkadang Inverter nya ini IC inverter nya ini Ada satu Output yang rusak Jadi protect Jadi kita satukan Semua Biar IC nya Membaca Kalau lampunya Normal semua Oke kita Satukan dulu Oke semua Sudah Menyatu 6 output Sekarang kita Akan langsung Tes kembali Pembala Sampai Altos Nekat Tim Sampai Pasi 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 Oke, saya hidupkan Perhatikan untuk indikatornya Sudah hijau normal Tidak protect lagi ya Coba kita lihat untuk masalah lampunya Lampu apakah ada yang gelap Atau enggak Atau memang ais inverternya yang rusak Kalau gitu saya juga Cuma itu yang bisa Ya sama-sama om Saya senang banget kok Bisa bantuin orang tua nyarihan Sepertinya normal semua Lampunya tidak ada yang gelap Biasanya itu terjadi Jika ada lampunya yang rusak satu biji Akan mengalami proteksi pada ais inverter Berarti kalau lampunya bagus semua Yang ada ais inverternya yang rusak Atau ada komponen yang melemah Kalau memang ais inverternya yang rusak Saran saya Langsung sekalian ganti saja Ini karena kebetulan tidak ada spare partnya Jadi saya jemper aja dulu Karena ini sering saya lakukan tahan Oke jika video saya bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih